Pendekar Sakti Suling Puala bagian 21 berkenalan Luwisan Putri Angkat Lutaikam yang mulai berkelana itu telah tiba di sebuah kota yang cukup besar, ramai dan tampak gedung-gedung mewah Ia terus berjalan perlahan sambil menengok ke sana kemari menikmati keindahan kota itu Di saat itulah mendadak ia mendengar suara jeritan Segeralah ia menoleh, dilihatnya beberapa pengawal pembesar sedang memukuli seorang tua Kalau engkau tidak bayar pajak, kami pasti memukulmu sampai mampus bentak kepala pengawal itu Ayo, cepat bayar pajak Tuan, jangan kata bayar pajak, buat makan pun susah, ujar orang tua itu sambil merintih-rintih Aduh HMM dengus kepala pengawal itu Kami tidak mau tahu ada untuk makan atau tidak, yang penting engkau harus bayar pajak Tuan, laak, laak, kepala pengawal itu menampar pipisi orang tua Aduh Uuh jerit orang tua itu dengan mulut mengeluarkan darah Aduh Uuh jangan siksa ayahku Jangan siksa ayahku teriak seorang gadis berusia dua puluhan Nanti akan kami bayar pajak itu wah para pengawal itu terbelalak memandang gadis itu, karena gadis itu cukup cantik Tak disangka orang tua jelek ini mempunyai anak gadis begitu cantik tuan, ujar gadis itu dengan air mati berderai Jangan siksa ayahku, tapi dia harus membayar pajak kami minta tempo beberapa hari, tidak bisa Pokoknya sekarang harus bayar, kalau tidak, kepala pengawal itu tertawa dingin Ayahmu akan kami tangkap, lalu kami masukkan ke penjara tuan, tolonglah kami, berilah kami tempo beberapa hari itu Kepala pengawal itu menatap gadis tersebut, kemudian berbisik Kami bisa memberi tempo beberapa hari, asal engkau mau menemani kami, tuan, itu tidak bisa Gadis itu menggelengkan kepala Aku, HMM dengus kepala pengawal itu Kalau engkau tidak bisa, maka ayahmu harus ditangkap Jangan, tuan gadis itu terus memohon Tuan, jangan tangkap ayahku Boleh, asal, kepala pengawal itu mendekati si gadis, sekaligus menowel pipinya Asal engkau bersedia menemani kami di saat itulah luhwisan mendekati mereka dengan wajah dingin Beberapa pengawal sudah melihat akan kehadiran gadis yang cantik Wah, ah, gadis ini lebih cantik jangan main-main Dia membawa pedang, berarti dia gadis rimba perselatan Kalian semua pengawal pembesar manatanya luhwisan sambil menatap mereka dengan tajam Begitu mendengar suara yang merdu itu, kepala pengawal langsung menoleh dan seketika juga matanya berbinar-binar Wah, ah, ah, nona sungguh cantik ujarnya terbelalat Engkau adalah kepala pengawal tanya luhwisan sambil tersenyum Betul, betul kepala pengawal itu mengangguk Aku adalah kepala pengawal yang gagah, gagah terhadap orang tua yang tak berdaya Tanya luhwisan, nona, kami menjalankan tugas, sahut kepala pengawal itu Menjalankan tugas apa luhwisan mengerutkan kening Menagih pajak para penduduk kota ini, kepala pengawal memberitahukan Kami adalah pengawal mata izin, pembesar mas Siapa itu mata izin pembesar di kota ini? Beliau yang menugaskan kami menagih pajak Orang tua itu tidak mau bayar pajak Karena itu kalian memukulnya Kalau kami tidak memukulnya, dia pasti tidak mau bayar pajak Oh luhwisan tertawa Orang tua itu sangat miskin Mungkin untuk makan pun susah Kenapa kalian begitu tega memukulnya eh? Nona, kepala pengawal menetapnya Engkau bukan penduduk sini Lebih baik jangan turut campur Kami berhak menangkap mulut tadi Engkau menol pipi gagis itu tidak salah Kepala pengawal itu tertawa Kalau ayahnya tidak bayar pajak Dia pun harus menemani kami Apakah itu merupakan hukum yang berlaku di kota ini? Betul, kepala pengawal itu mengangguk Mata izin sudah berpesan kepada kami Apabila ada orang tidak mau membayar pajak Kalau dia mempunyai anak gadis harus ditangkap untuk dijadikan jaminan Oh, ya wajah luhwisan berubah dingin sekali Apakah itu merupakan peraturan dari ibu kota? Kami tidak tahu Begini, ujar luhwisan orang tua itu memang tidak mampu membayar pajak Jadi kalian boleh menangkapku, Nona Kepala pengawal itu tertegun Engkau bukan penduduk sini Lagi pula tidak punya salah Bagaimana mungkin kami menangkapmu? Oh, begitu luhwisan tersenyum Baik, aku akan membuat salah agar kalian menangkapku Mendadak luhwisan mengayunkan tangannya Dan terdengarlah suara plak-plak keras sekali Aduh jerit kepata pengawal itu sambil memegang pipinya Ternyata luhwisan menamparnya Gadis Itu memandangnya sambil tersenyum-senyum Tadi engkau berani memegang pipi gadis itu Maka aku pun berani menamparmu Kurang ajar bentak kepala pengawal itu Dan sekaligus menyanyinya dengan sebuah pukulan Luhwisan mengelak Kemudian mendadak mengayunkan kakinya Menendang kepala pengawal itu Dan tepat mengenai perutnya Sehingga tubuh kepala pengawal itu terpental lalu jatuh Aduh jerit kepala pengawal itu Lalu memberi perintah pada para anak buahnya Cepat kalian serang dia Beberapa pengawal langsung menyerang luhwisan dengan tangan kosong Gadis itu berkelit ke sana kemari Kemudian balas menyerang Plakak 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 Aduh beberapa pengawal itu sudah tertampar Para penduduk yang menyaksikan kejadian segera bersorak-sorai Mereka memang benci sekali kepada para pengawal itu Nona Hajar mereka Karena mereka selalu bertindak sewenang-wenang Dan sering mengganggu anak istri orang seru beberapa penduduk kota itu Baik luhwisan mengangguk Aku akan menghajar mereka lagi Gadis itu mengayunkan kakinya menendang ke sana kemari Para pengawal itu tertendang hingga terpental Jatuh Dan Mereka Merintih-rintih kesakitan Hore-esorak para penduduk kota Termasuk orang tua dan putrinya rasakan Hari ini giliran kalian dihajar Ampun Nona Ampun kepala pengawal itu memohon-mohon Kami cuma menjalankan tugas Ampun aku ingin bertanya Kalian harus menjawab secara jujur Kalau tidak Kalian akan kuhajar lagi ya Ya Kami pasti menjawab secara jujur Apakah pembesar kota ini selalu menaikkan pajak tanpa persetujuan dan ibu kota Betul Pembesar itu sering melakukan tindak korupsi Jawab para pengawal itu serentak Betulkah dia sering menyuruh kalian menangkap kaum gadis Yang orang tuanya tidak mampu membayar pajak Betul Kalian juga ikut-ikutan berbuat begitu kami Kepala pengawal itu menundukan kepala Pembesar kami boleh berbuat begitu Maka sudah barang tentu kami pun mengikutinya Jadi pembesar kalian dan kalian telah membuat sengsara para penduduk kota ini Maka sekarang juga aku harus menghukum kalian Ampun-ampun para penduduk kota ini Seru luwisan siapa yang ingin menghajar para pengawal itu Silakan para penduduk kota itu diam Namun kemudian muncul beberapa lelaki menghampiri luwisan Kami mau menghajar mereka Sebab mereka pernah menyita ayam dagangan kami Sehingga membuat kami bangkrut Ujar beberapa lelaki itu Betulkah kalian pernah menyita ayam dagangan Mereka tanya luwisan kepada kepala pengawal itu Nona, ampunilah kami Aku akan mengampuni kalian Tapi kalian semua harus tengkurap Karena beberapa lelaki itu ingin menghajar kalian Jangan, jangan kepala pengawal itu ketakutan Kami, kami bersedia mengganti rugi Baik, cepatlah kalian ganti rugi ya Ya, kepala pengawal itu dan beberapa anak buahnya langsung mengeluarkan uang masing-masing Lalu diserahkan pada lelaki itu Beberapa lelaki itu menghitung uang perak tersebut Kemudian berkata pada luwisan Nona Uang ini lebih banyak lebihnya diberikan pada paman tua itu Luwisan menunjuk orang tua yang dipukul kepala pengawal itu Ya, beberapa lelaki itu segera memberikan uang perak pada orang tua tersebut Terima kasih Nona Terima kasih, ucap orang tua itu terharu Luwisan tersenyum Kemudian memandang kepala pengawal itu dan berkata dengan nada dingin Sekarang kalian harus mengantarku menemui pembesar itu Aku akan menghajarnya Haaah kepala pengawal itu terbelalak Nona kalian harus mengaku menangkapku Karena aku ingin lihat bagaimana reaksi pembesar itu Ya, kepala pengawal itu mengangguk Mari ikut kami Nona Luwisan mengikuti mereka menuju kantor pembesar Ma para penduduk kota itu pun tidak mau ketinggalan Mereka juga ikut ke kantor itu Tak seberapa lama kemudian Mereka sudah sampai di kantor Ma Taijin Seperti biasa, kalau ada kasus Kepala pengawal itu pasti memukul tambur yang di sudut ruang kantor itu Dung, dung, dung Terdengar suara tambur itu Sesaat kemudian terdengar pula suara seruan dari dalam Ma Taijin akan memeriksa kasus Ma Taijin akan memeriksa kasus Oh 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 Kepala pengawal dan para anak buahnya langsung berseru Tak lama muncullah beberapa petugas yang lalu berbaris Setelah itu, muncullah Ma Taijin bersama penasihatnya Ada kasus apa tanya Ma Taijin setelah duduk Taijin, ada kasus gadis ini Sahut kepala pengawal sambil menunjuk Luwisan yang berdiri di tengah-tengah ruang itu Ayahnya tidak mau membayar pajak Maka kalian tangkap di atanya Ma Taijin sambil menatap Luwisan dengan terbelatak Wah! Bukan main cantiknya betul, Taijin, bisik penasihat sambil tersenyum Belum pernah aku melihat gadis secantik itu, tapi gadis itu membawa pedang Ma Taijin mengerutkan kening Apakah dia gadis rimba perselatan? Tidak mungkin Sebab gadis itu begitu halus, mungkin pedang itu cuma pedang mainan Sahut penasihat itu MGMM Ma Taijin manggut-manggut Kemudian membentak Luwisan Cepatlah engkau berlutut akan Tetapi, Luwisan tetap berdiri tegak sambil menatap Ma Taijin dengan dingin Kurang ajar Ma Taijin memukul meja Sungguh berani engkau tidak berlutut? Pengawal Cepat hajarlah akan Tetapi, para pengawal diam saja dengan kepala tertunduk Itu membuat Ma Taijin bertambah gusar Kenapa kalian tidak menuruti perintahku? Di saat bersamaan, mendadak Luwisan tertawa dingin Apakah engkau Ma Taijin betul? Cepatlah engkau berlutut bentak Ma Taijin dengan mati melotot Kalau engkau masih berdiri, kakimu akan dipatahkan Oh Luwisan tertawa dingin lagi Begitukah sikap seorang pembesar kurang ajar engkau Ma Taijin memukul meja lagi? Petugas, cepat hukum dadi seliar itu ya, Taijin, sahut beberapa Petugas Dan Segera mendekati Luwisan hukum dia dengan 10 kali pukulan Ma Taijin memberi perintah lagi Ya, petugas-petugas itu mengangguk Akan tetapi, di saat bersamaan mendadak Luwisan mengayunkan tangannya Dan terdengarlah suara plak-plak-plak-plak Aduh-ujerit para petugas itu sambil memegang pipi Haah Ma Taijin terkejut bukan main, sehingga matanya terbelalak lebar Gadis liar Engkau berani menampar para petugas HMMM Dengus Luwisan dingin Hari ini aku harus menghukumu, karena engkau telah berlaku sewenang-wenang terhadap para penduduk kota ini Apa Ma Taijin tertegun? Sementara para penduduk yang berdiri di luar kantor sudah mulai berteriak-teriak Hukum Ma Taijin Dia telah membuat para penduduk kota ini sengsara pengawal Cepat usir orang-orang itu bentak Ma Taijin Para pengawal diam saja Maka sudah barang tentu Ma Taijin menjadi bertambah besar Sehingga wajahnya menjadi merah padam Kenapa kalian diam saja? Apakah kalian juga mau dihukum Ma Taijin Sahut Luwisan dingin? Mereka takut kepada aku Maka bagaimana mungkin mereka berani menuruti perintahmu engkau Ma Taijin melotot Ma Taijin, hari ini aku harus menghukumu tegas Luwisan sambil melangkah maju ke hadapan pembesar itu Kemudian mengeluarkan sebuah medali pemberian Lu Taikam Kenal benda ini haaah Ma Taijin dan penasihatnya terbelalak Dan sekujur badan mereka pun mulai menggigil ketakutan Maaf, maaf Ma Taijin dan penasihatnya segera memberi hormat kepada Luwisan Tetapi gadis itu hanya tersenyum dingin Kini kalian berdua sebagai terdakwa Maka cepat berdiri di sana bentak Luwisan ya Ya, Ma Taijin dan penasihatnya menurut Lalu segera berdiri di tengah-tengah ruang itu dengan kaki bergemetar Ternyata mereka mengenali medali itu Sementara para pengawal, petugas dan penduduk kota yang berdiri di luar terheran-heran menyaksikannya Mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi Luwisan duduk di kursi Ma Taijin Kemudian mendadak ia memukul meja Sehingga membuat jantung Ma Taijin dan penasihat itu nyaris copot Kalian berdua masih belum berlutut Ma Taijin dan penasihatnya Segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Luwisan Para pengawal dan para petugas tercengang melihatnya Sedangkan para penduduk kota yang ada di luar langsung bersorak-sorak Ma Taijin berlutut Hahaha Ma Taijin harus dihukum Karena dia pembesar korup Betapa terkejutnya Ma Taijin dan penasihat itu ketika mendengar suara seruan Wajah mereka langsung berubah pucat Tias Nona, aku bukan pembesar korup Tihong terdengar suara sahutan di luar Dia sembarangan menaikan pajak demi kantongnya sendiri Nona Itu-itu Tergagap Ma Taijin Maksudmu itu adalah peraturan dari ibu kota Tanya Luwisan Ya Ma Taijin mengangguk Oh Luwisan menatap penasihat itu Kemudian tanyanya dingin Betulkah itu peraturan dari ibu kota penasihat itu menundukan kepala Baik Luwisan tertawa dingin Kalau engkau tidak mau menjawab dengan jujur Akanku penggal kepalamu ampun Ampun penasihat itu segera membenturkan kepalanya ke lantai Jangan penggal kepala ku Kalau begitu Engkau harus menjawab dengan jujur Bentak Luwisan Sebetulnya Itu bukan peraturan dari ibu kota Misatuain kan titik dia yang mengusulkan menaikan pajak para penduduk kota ini Potong Ma Taijin berkilah sambil menuding penasihat itu Ma Taijin bertanya padaku Karena istrinya lebih dan 10 Mereka harus hidup mewah Karena itu Aku tertaksa mengusulkan begitu Sahuk penasihat itu Istrinya juga banyak Lebih dan 5 Maka hasil kenaikan pajak itu kami bagi dua Ma Taijin memberitahukan Bagus Bagus Luwisan tertawa dingin Kalian berdua memang telah bekerja sama Maka aku harus menghukum kalian ampun Ampun Nona terdengar suara seruan di luar Jangan memberi ampun pada mereka Luwisan Manggut-manggut Kemudian Berseru Petugas ya sahut Para petugas itu sambil memberi hormat Siapa di antara kalian yang bersedia melaksanakan tugas untuk memukul pantat mereka Mereka berdua tanya Luwisan Kami semua bersedia sahut para petugas Mereka memang merasa sakit hati terhadap Ma Taijin dan penasihatnya Lantaran sering dicaci maki Ma Taijin dan penasihat itu bersenang-senang dengan para istrinya Sementara mereka harus menghadapi para penduduk kota yang kadang-kadang mengamuk di kantor itu Bagus Luwisan manggut-manggut lalu berseru Pengawal ya sahut para pengawal sambil memberi hormat Tengkurapkan Ma Taijin dan penasihatnya Para pengawal itu langsung menekan badan Ma Taijin dan penasihat itu sampai tengkurap di lantai Ampun, Nona Ampun, kami tidak akan bertindak sewenang-wenang lagi ujar Ma Taijin berjanji Tapi sesuai dengan hukum kerajaan Kalian berdua harus ditindak sahut Luwisan Lalu memberi perintah kepada para petugas Pukul pantat mereka masing-masing 25 kali para petugas segera mengambil alat pemukul Ampun tak lama kemudian terdengar suara pukulan Aduh Aduh Setelah memukul 25 kali, barulah para petugas itu berhenti Ma Taijin dan penasihatnya merintih-rintih Pantat mereka membengkak dan memar Nona ujar para petugas sambil memberi hormat Kami ingin mengundurkan diri, tidak mau jadi petugas disini lagi Baik Luwisan mengangguk Kami juga tidak mau jadi pengawal disini lagi Ujar para pengawal sambil memberi hormat Tidak apa-apa Luwisan manggut-manggut Kemudian menuding penasihat yang masih tengkurap di lantai Cepat berikan mereka pesangon 3 bulan gaji Cepat penasihat itu segera bangkit berdiri Tapi terjatuh lagi Terpaksalah ia merangkak ke dalam Horee seru para penduduk kota yang di luar Ada anjing merangkak-rangkak tak seberapa lama kemudian Penasihat itu sudah kembali ke ruang depan dengan tertatih-tatih Ia lalu memberikan uang pesangon kepada para petugas dan pengawal tersebut Nona, kami ucapkan banyak terima kasih Sampai jumpa mereka segera meninggalkan ruang kantor itu sambil tertawa-tawa Nah, dengar baik-baik Mulai sekarang kalian tidak boleh bertindak sewenang-wenang lagi Kalau kalian masih berlaku begitu Ya, ya mata izin berusaha bangkit berdiri Kami tidak berani lagi Bagus, bagus Luwisan tertawa Lalu meninggalkan ruang kantor itu sambil tersenyum-senyum Para penduduk kota bersorak-sorai penuh kegembiraan Terima kasih, Nona Terima kasih sementara mata izin dan penasihatnya berbisik-bisik Wajahnya masih tampak pucat pias Tahukah engkasi apa gadis itu tentunya dia utusan dan Lu Kongkong Jawab penasihat itu dengan suara rendah Kalau tidak salah, gadis itu adalah putri kesayangan Lu Kongkong Mata izin memberitahukan Ha-a-ah penasihat itu nyaris tingsan seketika Kemudian merabah-rabah kepalanya seraya berkata Untung kepalaku tidak copoto O-0.0.0.0 Setelah meninggalkan kota itu Luwisan melanjutkan perjalanannya Hatinya merasa gelit teringat akan kejadian yang lucu tadi Hingga hari menjelang sore Ia sampai di sebuah tempat yang agak sepi Mendadak ia mendengar suara dentangan senjata Seperti suara pertarungan Cepat dia melesat menuju tempat asalnya suara itu Setibanya di situ, ia melihat belasan orang berpakaian merah tengah mengeroyok seorang pemuda dan seorang gadis Menyaksikan itu, timbulah niatnya untuk membantu Sungguh tak tahu malu kalian, belasan orang mengeroyok dua orang bentak luwisan sambil mendekati mereka yang sedang bertarung Membuat mereka berhenti seketika Siapa engkau bentak salah seorang berpakaian merah? Kalian tidak perlu tahu siapa aku Pokoknya aku harus bantu mereka sahut luwisan sambil menghunus pedangnya Haa terbelalak belasan orang berpakaian merah Mereka tampak terkejut Hangkong kiam, pedang cahaya dingin Mari kita kabur belasan orang berpakaian merah langsung melarikan diri Melihat hal itu luwisan tercengang Kemudian ia menyarung pedangnya kembali Kenapa mereka begitu takut pada pedang kugumamnya dengan kening berkerut? Nona pemuda itu mendekati luwisan sambil memberi hormat terima kasih atas bantuanmu Sama-sama sahut luwisan sambil tersenyum Terima kasih nona Gadis itu pun memberi hormat Namaku lemkyong soatlan dan kawanku toan bengkiat Bolehkah kami tahu namamu namaku luwisan jawabnya sambil balas memberi hormat Nama yang indah sekali ujar toan bengkiat Namun ucapan itu ditahannya Dan wajahnya tampak memerah Terima kasih atas pujianmu Terima kasih atas pujianmu Ucap luwisan bengkiat lemkyong soatlan tertawa kecil Selain indah namanya Orangnya pun cantik sekali Ujarnya bernada menyindir Soatlan Wajah toan bengkiat bertambah merah Sementara luwisan tersenyum-senyum lalu bertanya Kalian berdua kak beradik boleh dikatakan begitu Sahut lemkyong soatlan menjelaskan Karena kami adalah famili dekat Oh oh luwisan manggut-manggut Oh ya Siapa sebenarnya orang-orang berpakaian merah itu mereka para anggota hiatihawai Jawab tokan bengkiat Kenapa kalian bertarung dengan mereka tanya luwisan lagi Mereka ingin membunuh kami Maka kami terpaksa melawan Jawab lemkyong soatlan Kalian punya dendam dengan mereka sesungguhnya tidak Kalau begitu Kenapa mereka ingin membunuh kalian Entahlah toan bengkiat menggeleng kepala Ketika kami sampai di sini Mendadak mereka muncul dan langsung menyerang kami Kalau begitu Mungkin ada salah paham tukas luwisan Kami sama sekali tidak mengerti Lemkyong soatlan menggeleng-gelengkan kepala Oh ya Kenapa mereka begitu takut melihat pedangmu Aku sendiri justru tidak habis berpikir Ujar luwisan memang membingungkan Siapa yang menghadiahkan pedang itu padamu Tanya toan bengkiat mendadak sambil memandangnya Ia sangat terkesan baik terhadap gadis itu Ayahku luwisan memberitahukan Kalau begitu Tuan bengkiat tersenyum Ayahmu pasti sangat terkenal sekali Orang-orang tadi mengenali pedang milik ayahmu Luwisan hanya tersenyum Siapa ayahmu tanya lemkyong soatlan Ayahku bernama lu kamtai Jawab luwisan Sengaja membalikan kata tai kam jadi kamtai Lu kamtai gumam lemkyong soatlan Maaf bolahkah kami mengetahui julukan ayahmu Ayahku tidak punya julukan Sahut luwisan sambil tersenyum Oh oh lemkyong soatlan manggut-manggut Tiba-tiba muncul beberapa orang yang segera memberi hormat pada toan bengkiat Lemkyong soanlan Dan luwisan maaf Kami mengganggu kalian ucap salah seorang itu dan memberitahukan Kami adalah anggota tiong nyepe Tiong nyepe tanya toan bengkiat dengan wajah berseri Karena pernah mendengar perkumpulan tersebut dari kakeknya Ya orang itu mengangguk dan memberi hormat lagi Ketua kami mengundang kalian ke markas toan bengkiat melirik lemkyong soatlan Terdengar suara menggumam dan mulutnya Seperti ragu untuk mengucapkan kata-kata Namun lemkyong soatlan mendahuluinya Baik gadis itu mengangguk Terima kasih ucap anggota tiong nyepe itu sambil tertawa gembira Mari ikut kami sementara toan bengkiat memandang luwisan Kemudian berkata dengan penuh harap Nona huisan, mari ikut kami ke markas tiong nyepe Baik luwisan mengangguk terima kasih ucap toan bengkiat tanpa sadar Eh luwisan tersenyum kenapa engkau mengucapkan terima kasih pada aku Itu tidak perlu aku Tuan bengkiat tergagap dengan wajah kemerah-merahan karena girang Maka mengucapkan terima kasih padamu Sindir lemkyong soatlan sambil tertawa Jadi dia mengucapkan terima kasih atas kesediaanmu Ikut ke markas tiong nyepe Waoh luwisan tersenyum lagi Mereka bertiga mengikuti para anggota tiong nyepe menuju markas mereka Beberapa saat kemudian Sampailah mereka di markas tersebut Yosuan Hiang, Tan Juliang, Lim Chin An dan Chu Tiang Hem Menyambut kedatangan mereka dengan penuh kegembiraan dan kehangatan Terima kasih atas kedatangan kalian Dan ucap Yosuan Hiang silahkan duduk mereka bertiga duduk Tuan bengkiat dan lemkyong soatlan terus memandang Yosuan Hiang K1AU tidak salah Engkau pasti bibi Tuan Hiang Kan betul Yosuan Hiang mengangguk Siapa yang memberitahukan pada kalian? Kakekku, jawab Tuan bengkiat Yosuan Hiang manggut-manggut sambil tersenyum Kakekmu pasti Gowon Tiong Dan ayahmu tentunya Tuan Wiyekie Sedangkan ibumu bernama Gow Sian Eng Ya, kan bagaimana bibi bisa tahu? Tanya Tuan bengkiat Merasa heran Tentu tahu Sebab aku kenal kakek dan kedua orang tuamu Ujar Yosuan Hiang sambil memandang Lemkyong Soatlan Engkau pasti putri kesayangan Lemkyong Bieliong dan Tuan Pityan Begitu, bukan Lemkyong Soatlan tercengang mendengar ucapan wanita itu Karena aku kenal kedua orang tuamu Bahkan juga kenal Lemkyong Hujin yang telah tiada itu Lemkyong Soatlan manggut-manggut Gadis ini, Yosuan Hiang menatap Luwisan Karena tidak mengenalnya Siapa gadis ini namanya Luwisan? Jawab Tuan Bengkiat memperkenalkan Kami baru berkenalan Dia membantu kami mengusir para anggota Hiati HWE Yosuan Hiang manggut-manggut sambil tersenyum Terima kasih atas kedatanganmu Nona Luwisan juga tersenyum Bibi, panggil namaku saja pintanya merendah Baik, Yosuan Hiang mengangguk Oh ya, Tio Bun yang telah kemari Tapi sudah pergi Sayang sekali Tuan Bengkiat menggeleng-gelengkan kepala Padahal kami ingin sekali bertemu dia Oh ya, Yosuan Hiang memberitahukan Kam Herian juga sudah kemari? Kam Herian Siapa dia tanya Tuan Bengkiat Dia putra Kampek, Kian dan Li Siu Sian Ayahnya sudah meninggal Yosuan Hiang memberitahukan Ayah Tio Bun yang kenal mereka Beberapa hari yang lalu Dia meninggalkan markas ini Sementara beberapa anggota sibuk menyuguhkan minuman Tak lama kemudian mereka berselang bersama sambil tertawar yang gembira Oh ya, ujar Yosuan Hiang Bagaimana jika kalian tinggal di sini beberapa hari? Maaf, Bibi jawab Tuan Bengkiat Kami masih ada urusan lain Jadi tidak bisa tinggal di sini Kalau begitu, Yosuan Hiang tersenyum Malam ini kalian menginap di sini saja Besok baru pergi? Tuan Bengkiat mengangguk Baiklah, Bibi Mereka menginap semalam di markas Tiong Nye Pai Keesokan harinya barulah mereka meninggalkan markas itu Sementara itu, para anggota Hiati Hwe telah sampai di markas Mereka langsung melapor pada Gak Chong Heng yang baru diangkat menjadi wakil ketua Menggantikan Limen Chiu yang setian lama tak kembali ke markas Wakil ketua, ketika kami bertarung dengan seorang pemuda dan seorang gadis Mendadak muncul gadis lain yang menggunakan pedang Hong Kong Kiam Apa bukan main terkejutnya Gak Chong Heng mendengar laporan itu? Kalian bertarung dengan gadis itu tidak? Wakil ketua Kami langsung kabur bagus Gak Chong Heng menghela nafas lega Untung kalian tidak bertarung dengan gadis itu wakil ketua Bolehkah kami bertanya? Aku tahu, kalian mau bertanya apa? Kenapa tidak boleh mengganggu gadis pemilik pedang Hong Kong Kiam? Kan betul Aku akan memberitahukan pada kalian Tapi kalian tidak boleh membocorkan rahasia ini Siapa yang berani membocorkan Akan dihukum mati para anggota menganggukan kepala Kalian harus tahu Gadis itu adalah putri kesayangan Lu Kong Kong HAA wajah para anggota itu langsung berubah pucat Untung kami tidak bertarung dengan gadis itu Ingat, apabila kalian bertemu gadis itu Harus segera melarikan diri Pokoknya tidak boleh mengganggunya malam harinya Ketika Lu Taikam datang ke markas siapih HWE Segeralah Gak Chong Heng melapor tentang itu MGMMM Lu Taikam menggut-menggut dan menegaskan Pokoknya para anggota tidak boleh mengganggu putriku Jika bertemu dia harus segera kabur Gak Chong Heng mengangguk Aku dengar, belum lama ini telah muncul Seng Hwe E Kau dalam rimba perselatan kalian Harus selidiki siapa ketua Seng Hwe E Kau itu baik Lu Kong Kong, Gak Chong Heng mengangguk lagi Alangkah baiknya kita bisa bekerja sama dengan Seng Hwe E Kau Jadi, perkumpulan kita pasti jadi kuat sekali Aku akan coba melaksanakan itu Ujar Gak Chong Heng berjanji Apabila Hiati Hwe E bisa bekerja sama dengan Seng Hwe E Kau Kita pun boleh memanfaatkan mereka untuk membunuh para menteri dan jenderal yang setia Betul Hahaha Lu Taikam tertawa gelap Hahaha